Salatiga, bertempat di Hotel Maya Jalan Kartini Kota Salatiga, anggota Komisi 9 DPR Liibu Tuti Nusandari Rusdiono beserta Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM memberikan wawasan komunikasi, informasi, edukasi kepada para kader PDIP Kota Salatiga pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2002. Di awal sambutan Pendeta Urib Yudono, mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Rasa terima kasih juga disampaikan Pendeta Urib Yudono kepada Ibu Tuti Nusandari Rusdiono yang telah hadir dan bertatap muka dengan para kader PDIP di Kota Salatiga. Kepada para kader PDIP Kota Salatiga, Ibu Tuti Rusdiono mengajak untuk membudayakan dan gemar berpakaian kebaya. Terkait masa pandemi COVID-19, Ibu Tuti Rusdiono mengatakan, tugas ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak bisa dilakukan sendiri, maka kita bekerja sama dan bergotong royong untuk masyarakat pasti kita akan kuat. Masyarakat harus cermat memilih obat terlebih untuk kondisi sekarang ini dalam pandemi COVID, dan minuman yang paling sehat menurut kami adalah air yang matang, ungkapnya. Kita harus tahu efek samping pada saat kita menyimpan obat, Omicron masih bersama kita, jangan lupa memakai masker, menghindari kerumunan dan tetap patuhi protokol kesehatan, imbuhnya. Mewakili tim BPOM, DRA Waro Puji Hastuti mengatakan, bahwa kami tidak hanya mengawasi makanan dan obat-obatan, tetapi jamu tradisional, kosmetik dan makanan suplemen juga termasuk yang kami awasi. Konsumen masyarakat perlu memahami tentang pentingnya produk pangan olahan dan obat-obatan yang memenuhi aspek mutu dan keamanan, jelasnya. Sismudiono selaku tenaga ahli, juga berkesempatan memberikan pesan semangat kepada kader, agar jangan pernah lelah bergerak untuk kepentingan masyarakat, membantu segala kesulitan dan kendala di masyarakat, terlebih masyarakat kita kota salah tiga. Awak Media Berita Investigasi Nasional, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!